Untuk gaji ke-13, pengaturan pemberian THR di dalam PP nomor 16 2022 tersebut juga mengatur pemberian gaji ke-13. Ini seperti yang selama ini dilakukan, tujuannya adalah untuk membantu seluruh aparatur terutama pada saat menjelang tahun ajaran baru yang dilaksanakan pada bulan Juli yang biasanya identik juga dengan kebutuhan-kebutuhan belanja bagi putra-putri dari anak-anak ASM TNI Polri. Bantuan gaji ke-13 ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan biasanya berbagai belanja untuk keperluan pendidikan. Pengaturan pelaksanaan teknik THR maupun gaji ke-13 akan dilakukan dengan peraturan Menteri Keuangan untuk anggaran yang berasal dari APBN. Tadi yang ada di belanja KL maupun belanja bendera umum negara. Sedangkan untuk ASM daerah akan diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah atau perkada. Ini adalah karena sumber dananya adalah dari APBD. Kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 tersebut diharapkan akan bisa terus memberikan faktor yang makin kondusif untuk masyarakat dalam beraktifitas dan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan. Sekaligus juga untuk terus membantu pemulihan ekonomi Indonesia.